Salam Suratikasi dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, bersama saya Yusuf Rona. Yusuf dan Maria, itulah dua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, melalui rahim Maria, Kristus lahir ke dunia menjadi seperti manusia. Dialah terang natal yang sesungguhnya, raja di atas segala raja, dialah Immanuel, Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab? Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, sebagai warga negara yang baik, Yusuf dan Maria patuh terhadap perintah Kaisar Agustus terkait sensus penduduk. Mereka pergi dari kota Nasaret menuju Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Jarak kota Nasaret ke Bethlehem sebenarnya hanya 11 km. Tapi karena tujuan mereka adalah ke Bethlehem Efrata, tempat leluhur keluarga Raja Daud yang juga leluhur Yusuf dan Maria. Maka untuk bisa sampai ke sana, mereka harus melalui Samaria dengan menempuh jarak sekitar 150 km. Bagaimana mungkin Maria yang sedang hamil tua mampu berjalan begitu jauh? Kota Bethlehem terletak di ketinggian 760 meter lebih, mendaki jalan yang tinggi seperti itu, disertai angin di musim gugur, tentu akan menjadi perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Nyatanya, iman serta tekat yang kuat menghantar Yusuf dan Maria tiba di Yerusalem. Maria telah menghadapi berbagai hal yang menguji imannya. Namun, ujian iman itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kini tibalah saatnya Maria akan melahirkan, sementara mereka tidak memiliki tempat tinggal. Dengan sigap, Yusuf berusaha mencari penginapan. Dia mengetuk pintu sembari berharap ada seseorang yang tergerak hati memberikannya tempat. Kini Yusuf tidak hanya bergegas. Saat melihat istrinya menahan rasa sakit, dia mulai menjadi panik. Dan saya yakin, jika kita berada pada posisi seperti itu, pasti kita pun akan melakukan hal yang sama. Entah cara apalagi yang harus dilakukannya, setelah sekian kali pintu tertutup. Yusuf akhirnya sadar, bahwa desa yang mereka kunjungi itu, ternyata sudah menuh sesak. Orang-orang yang mau mendaftar sudah tiba duluan. Kini tidak ada lagi penginapan yang tersedia. Satu-satunya tempat yang tersedia adalah kandang domba. Ya, di kandang domba itulah, Yusuf menyaksikan peristiwa kelahiran Kristus. Di tempat yang hina, sang Mesias dilahirkan. Firman Tuhan berkata, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Seperti yang kita tahu, palungan adalah nama lain dari tempat makanan ternak. Di tempat makanan ternak itulah Kristus dilahirkan. Tempat yang sama sekali tidak higienis dan kotor, baik dulu maupun sekarang. Jika disuruh memilih, mana ada orang tua yang mau memilih tempat seperti itu untuk melahirkan anaknya? Terlebih, Maria dan Yusuf pasti ingin memberikan yang terbaik bagi Sang Putra Allah. Namun sekali lagi, Yusuf dan Maria akhirnya berhasil melewati ujian iman. Tidak peduli dimanapun Kristus dilahirkan, Yusuf dan Maria bersuka cita karena Kristus telah lahir. Suka cita yang tidak dapat dibatasi waktu dan keadaan, itulah makna natal yang sesungguhnya. Sudah dan terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria sesungguhnya mewakili kondisi kita saat ini. Seperti yang kita tahu, menjadi pengikut Kristus memang tidak mudah. Tentu ada banyak ujian iman yang telah sedang dan akan kita lalui. Dan jangan lupa, ujian iman itu akan kita alami sampai akhir hidup kita. Namun demikian, Tuhan berjanji, selama kita mau taat dan setia, maka dimanapun dan dalam kondisi apapun kita, Tuhan selalu memelihara. Dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Sudah dan terkasih dalam Tuhan, layaknya Yusuf dan Maria, mungkin saat ini engkau bergumul oleh perlakuan buruk orang lain. Keluarga serta lingkungan di sekitarmu tidak menerimamu dengan baik. Engkau ditolak dan menderita karena imanmu kepada Kristus. Apapun kondisimu saat ini, belajarlah dari ketaatan iman Yusuf dan Maria. Jauh sebelum saudara dan saya mengalami penderitaan, Kristus sudah lebih dahulu menderita untuk kita. Lihatlah, Kristus bahkan tidak memiliki tempat yang layak untuk membaringkan kepalanya. Dia bukan hanya ditolak, tapi juga mengalami perlakuan yang jauh lebih buruk dari apa yang kita alami. Dia lahir di kandang domba, berbalutkan kain lampin. Penderitaan itu bahkan tidak berhenti sampai di situ. Bayi Kristus diancam akan dibunuh. Setelah tumbuh menjadi besar, Kristus mendapatkan perlakuan yang buruk dari para pemuka agama. Dia difitnah, dianiaya, dan disalibkan. Namun atas perlakuan itu, Kristus tidak menyimpan dendam. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Surat dikasih dalam Tuhan, marilah kita menikmati sukacita Natal. Biarlah Natal melenyapkan ketakutan kita. Karena Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada dan tetap ada menyertai kita sampai kesudahan jaman. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati.